Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi hari ini saya akan berbagi tips tentang Viver Oke kalau gitu kita mulai saja Sebelumnya jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya Yaitu channel Mas Vlogger Silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya Jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Vlogger Pagi hari ini saya akan memberikan tips singkat Itu kalau misalnya teman-teman ingin berburu di Bayarigas teman-teman Nah jadi ini adalah Bayarigas saya Ini saya mengaksesnya jam setengah 6 WIB teman-teman Misalnya saya yaitu di Bengkulu yaitu waktu Indonesia Barat teman-teman Bisa teman-teman cek pada layar saya ini Date-nya ini masih tanggal 28 Ya karena kan kita kan masih beda waktu ya Misalnya dengan di Eropa ataupun di negara-negara yang lain Jadi makanya dia disini masih tertulis tanggal 28 teman-teman Padahal kita sudah tanggal 29 Jika teman-teman ingin belajar serius yaitu di Viver dan mendapatkan penghasilan dari Viver Nanti link menuju kursus Avuk dan Vivernya itu akan saya cantumkan di pin komentar maupun di link deskripsi Yang ingin saya tekankan disini adalah Kalau kita misalnya cek di Bayarigas Ini banyak nih ada aktif sampai 105 job Dan ada juga yang di tanggal yang sebelumnya Nah biasanya saya kalau untuk di job yang sebelumnya di tanggal sebelumnya Biasanya saya abaikan atau cuek Karena apa logikanya kayak gini teman-teman Misalnya teman-teman butuh seseorang untuk mengerjakan proyek teman-teman Berarti kan teman-teman itu kan butuh segera kan teman-teman Nah kalau misalnya dalam waktu misalnya 1x24 jam belum ada respon Ataupun dia kan pasti banyak nih yang ngebit ya Ini kan saya udah 7 ini saya refresh lagi coba Ini overnya udah sampai 7 Pasti ini akan bertambah terus ini overnya nih teman-teman Nah makanya kita juga harus memilih kira-kira job mana sih yang bisa kita kerjakan dahulu Atau yang paling kita kuasain Jangan sampai kita tamak teman-teman Atau istilahnya asal aja ngebit Gak tau itu videonya kita bisa kerjain atau enggak Itulah kira-kira Maksudnya itu kerjaannya kita bisa kerjakan secepat mungkin Saya biasanya kalau ngebit itu bayar regas pasti bukan yang lama-lama ini teman-teman Ini saya nggak ngebit ini ya ya Tapi kalau misalnya saya masih ada sisa Ini apa namanya overnya Biasanya saya tunggu Nanti siang saya cek lagi Biasanya itu ada job baru lagi teman-teman Makanya sisanya ini saya bit lagi Nanti di sorenya mungkin sekitar jam setengah 5 Saya ngebit lagi nanti juga Kemudian nanti di jam 8 malam juga Kalau misalnya masih ada sisa over ya saya bit juga Dan ketika saya cek jam 22.30 Atau jam Atau malam itu jam 10.30 Malam Itu saya juga kalau masih ada sisa saya bit juga teman-teman Nah jadi singkat aja teman-teman Jadi pastikan teman-teman itu ngebit pada jadwal bayar regasnya itu Proyeknya itu yang paling baru teman-teman Jadi bukan proyek yang sudah lewat teman-teman Yang kayak gini Tapi saya juga kadang mengalami juga itu ada yang Sudah ngebit misalnya seminggu yang lalu Tahu-tahu saya dihubungin Itu ada juga teman-teman Kayak gitu Tapi biasanya jarang langkah sekali yang kayak gitu klien Karena biasanya kalau mereka butuh secepatnya dikerjakan Ya berarti dia itu Kalau misalnya kita gak di chat dengan klien Siapa tahu dia sudah dapat freelancernya Yang lain teman-teman Jadi kayak gitu aja ya teman-teman Nah kalau misalnya teman-teman itu ada tips yang lain Nanti yang juga ingin bagikan Nanti teman-teman berkomentar aja di kolom bawah ya teman-teman Oke kalau gitu teman-teman ini saja yang bisa saya berikan Dan jika teman-teman menyukai video seputar Fiverr Teman-teman bisa mengakses playlist saya Yang berjudul kerja freelancer teman-teman Jadi teman-teman silahkan ke youtube Ke youtube kemudian Mas blogger ini channel saya Pilih mas blogger Saya matikan dulu Kemudian ke playlist Dari playlist ini silahkan pilih yang namanya Sebentar Nah ini teman-teman Kerja freelancer Ini isinya tentang Avoc dan Fiverr Nanti bisa dicek aja ya teman-teman Begini saja yang bisa saya berikan Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat teman-teman Sampai ketemu di tutorial mas blogger berikutnya Terima kasih